Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di iib channel bersama saya, iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Sekuat apapun keinginan mantan untuk berpisah denganmu Dia akan minta kembali kepadamu saat kamu amalkan doa ini Jadi mantan pengen banget berpisah dengan kita Bisa jadi karena orang ketiga, itu yang paling banyak Bisa jadi karena orang tuanya tidak menyetujui dia dengan kita Bisa jadi pula mungkin karena dia sudah bosat Dia jenuh bersama kita Dan ribuan alasan-alasan lainnya Termasuk juga mungkin Tidak ada teman, sahabat, dan seterusnya Mantan yang mensupport Ketika mantan bersama kita Dan lain-lain Nah Sekarang Perpisahan itu sudah terjadi Dan mantan sepertinya sangat nyaman dengan perpisahan itu Dia bahagia dengan perpisahan itu Ya Setelah perpisahan itu terjadi Dia sama sekali belum pernah menghubungi kita Tidak pernah mengintip media sosial kita Bahkan tidak pernah ketemu lagi Ya Mungkin mantan sekarang Betul-betul ya Dia menghindar Dia hafal Kita biasanya lewat jalan ini Dia pilih jalan yang lain Biasanya kita belanja di sini Dia akan belanja di tempat yang lain Biasanya Kita sering Datang piknik di sini Maka dia kalau Pengen piknik wisata ke tempat yang lain Ya Jadi mantan niat banget Untuk berpisah dengan kita Maka apa yang bisa kita lakukan Ya tentu Saat tidak ada lagi cara untuk bicara Cara untuk ketemu Ya Dan dia pun mendapatkan dukungan Dari keluarga, teman-teman, sahabat Bahkan pembantunya Tetangga-tetangganya Semuanya Men-support dia Untuk berpisah dengan kita Maka apa yang bisa kita lakukan Ya tentu yang bisa kita lakukan Adalah berdoa Nah Jadi Ada sebuah doa Yang bisa kita amalkan Agar Kita dan mantan Selalu bersama Agar kita dan mantan Tidak terpisahkan Ya Agar Kita dan mantan ni Yang sekarang sudah berpisah Jadi gagal berpisah Artinya apa? Kita dan mantan Insya Allah Bisa kembali lagi Nah Jadi Doanya Terdapat di dalam Surat Al-Anfal Ayat ke-63 Dan yang mempersatukan hati mereka Walaupun Kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi Niscaya Kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka Sesungguhnya Dia maha perkasa Lagi maha bijaksana Ya Surat Al-Anfal Ayat ke-63 Anda hafalkan ayat ini Ya Kalau sudah hafal Saat Misal Anda sedang teringat Mantan Dan itu sering ya Kita teringat Kepada mantan Terbayang mantan Tiba-tiba kangen kepada mantan Maka Bacakan ayat ini Di bagian akhir ayat ini Kita berdoa Ya Allah Bikarumah surat Al-Anfal Ayat ke-63 Satukanlah Aku Dan mantanku Kita sebut namanya Selamanya ya Allah Amin Ya Terus dilakukan Kapanpun kita teringat kepada mantan Misal mau tidur Teringat kepada mantan Nah daripada kita teringat Ya Ingat saja Tetapi Apa yang kita rasakan itu Tidak berpengaruh kepada mantan Daripada cuma membayangkan Berkhayal dan seterusnya Di situ Kita bacakan Doa Ya Nah Jadi Itu kuncinya Kapanpun kita teringat kepada mantan Jangan biarkan itu hanya menjadi ingatan saja Ya Jangan hanya menjadi khayalan bayangan saja Tetapi Kasih energi doa di situ Maka insya Allah Dengan karumah surat Al-Anfal Ayat ke-63 ini Ya Insya Allah Dengan izin dan pertolongan Allah Mantan Akan kembali kepada kita lagi Akan bersatu dengan kita selamanya Ya Nah sekarang Kita hafalkan dulu Surat Al-Anfal Ayat ke-63 Sehingga kapanpun Kita teringat Kepada mantan Ingatan kita Rasa rindu kita Bisa kita berikan energi doa di situ Sehingga mantan Juga merasakan rindu yang sama Kita teringat Mantan juga teringat kepada kita Kita ingin kembali Mantan pun Lebih ingin kembali Kepada kita lagi Insya Allah Dengan izin Dan pertolongan Allah Demikian Semoga bermanfaat Wallahu'alam bisawab Billahi taufiq wal hidayah Sumas salamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh